Kami semua guru-guru disini bertugas mencerdaskan anak bangsa tetapi kami hanya mendapatkan gaji 300 ribu rupiah. Tolong perhatikan kami Pak. Mereka menuntut sejumlah peningkatan kesejahteraan diantaranya kenaikan status, sertifikasi dan honor sesuai standar minimum kota atau provinsi. Ini persoalan P3, sampai hari ini Pak masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami minta tolong, tolong hadirkan pemerintah dalam perjuangan kami untuk terutama kami yang bergerak di bawah bersama dengan anak-anak, mendidik anak-anak. Kami mohon sekali hadirkan seperti dahulu semasa beliau Bapak SBY sedang menjabat menjadi presiden. Saya mewakili dari teman-teman guru honorer di Sleman pada khususnya, Jogja pada umumnya. Untuk guru honorer itu sebenarnya akar permasalahannya itu mungkin hanya satu, tapi cabang masalahnya banyak. Termasuk dengan kesejahteraan guru honorer yang sangat jauh sekali dari kata normal. Kami tidak meminta apa-apa, yang jelas kami bandar sebagai seorang guru yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Inilah yang harus kita terus berjuangkan. Insya Allah jika demokrat kembali nanti bisa berperang dalam pemerintahan asional pada saatnya, kita akan perjuangkan itu lagi. Sehingga benar-benar kita memperhatikan kesejahteraan para guru, para pendidik dan yang akan mencerdaskan generasi bangsa ke depan.